bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat pemula sahabat otomotif dimana saja berada kali ini saya ada garapan soul gt dan dimana keluhannya ini motor secara tiba-tiba terdengar suara ledakan ya di bagian area depan atau di bagian kopnya ternyata setelah saya cek teman-teman disini terlihat untuk businya teman-teman ya businya ini copot sendiri copot teman-teman ya businya copot jadi pas mesin hidup jadi suara ledakan itu yang ditimbulkan oleh businya yang lepas ya saat kompresi kompresi tinggi jadi dia akan timbul suara ledakan dan seketika itu juga motor mati kompresi hilang dan tidak mau hidup ya teman-teman kenapa businya udah copot ya jadi saya cek kenapa businya ini bisa lepas sendiri ya teman-teman coba saya pasang dulu apa penyebabnya businya ini apa penyebabnya businya ini lepas sendiri ya apakah karena pemasangan waktu pemasangannya kurang kenceng atau ada hal lain ya dulu kok enggak mau kencang ini teman-teman coba saya lihat nah businya udah mentok nih teman-teman businya udah mentok tapi businya ini enggak mau kencang coba saya dekatkan ya kameranya nah businya ini udah mepet nih teman-teman tapi goyang dia masih goyang dan tidak mau kencang coba saya cek lebih detil lagi ke dalam saya buka businya kembali saya mau melihat untuk ulir derat di bukan businya apakah masih normal atau bagaimana karena ini posisinya agak sempit teman-teman jadi kurang kelihatan ya di kamera tapi setelah saya teliti ternyata di bagian dudukan derat businya itu seperti sudah aus ya teman-teman sudah gundol jadi itu mungkin penyebab businya copot sendiri jadi untuk penanganannya saya harus membongkar bagian coba depan untuk saya akan lihat secara detilnya ya ini motor saya akan bongkar dulu nanti kita bisa lihat sama-sama ya teman-teman oke saya akan bongkar dulu ya oke saya tata kameranya dulu teman-teman ya selamat menikmati 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 dari suara ledakan ya saat mesin motor nyala kayak gini tiba-tiba meledak dan setelah dicek kita dapati untuk dudukan businya ya untuk dudukan businya itu udah doll dan kita sudah atasi dengan cara kita perbols atau kita senai ulang ya demikian teman-teman untuk video sederhana dari saya kali ini semoga bermanfaat jangan lupa share comment like dan subscribe nya terima kasih salam otomotif